Nah Pemirsa, tayangan channel Bang Kumis Berbagi di hari ini diawali dari pertigaan Caringin yang memang lokasi inilah yang merupakan salah satu titik terjadinya kemacetan karena disini pertemuan antara pemudik dari Labuan, Menes dan juga dari Aramandalawangi. Bisa dijelaskan untuk pengaturan arus urlintas hari ini Bang? Ya terima kasih atas kesempatan untuk sementara ini untuk wilayah Pemirsa Kocaringin aman dan terkendali dalam pagi ini mulai dari jam 8 ada kemungkinan ada penggelembungan untuk siang ini karena semua masyarakat larinya ke pariwisata. Demikian Pak. Nah untuk personil sendiri dan barangkali ada tim-tim yang lainnya yang bisa dijelaskan? Bisa Pak. Sementara ini kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten ada 5 personil dan nanti siaga siang ini nanti ada dari pihak kepolsian dan dari koramil setempat untuk membantu kelancaran dan berikut juga masyarakat yang ada di samping ini untuk membantu kegiatan tersebut Pak. Nah selama sebelum lebaran sampai hari ini Pak apakah ada peristiwa-peristiwa yang jadi persatian publik untuk lalu lintas Bang? Sementara ini aman dan terkendali Pak tidak ada cuma dia karena kemacetan itu hal-hal yang biasa untuk arus mudik ini. Imbuan untuk para pemudik. Imbuan menurut arus mudik bahwa hati-hati di jalan jangan sampai lengah karena arus kendaraan ini sangat macet dan harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan harus mengikuti aturan yang berlaku. Demikian laporan dari Pertigaan Caringin channel Bang Kumis Bagi bersama media Surut Desa Indonesia mengabarkan dan nanti Bang Kumis akan mencoba untuk memantau ke beberapa titik diantaranya adalah titik-titik lokasi wisata yang memang menjadi tujuan para pemudik pada tahun ini. Nah Pak Misa setelah tadi di Pertigaan Caringin Sekali ini Bang Kumis sudah sampai di Pantai Carita, Karangsari di mana pengatur lalu lintas dari Disupun Terus untuk mengatur arus lalu lintas para wisatawan yang memang hari ini mulai berdatangan ke beberapa titik lokasi wisata. Salah satunya adalah di Pantai Karangsari, Carita. Selamat siang, Akang. Selamat siang. Nama-nama? Nama? Imam. Dari? Dari Antok Pamerayan. Pamerayan. Tadi tiket kena berapa? Kena Rp30.000. Per motor? Iya. Kang, menurut Akang mahal gak sih harga Rp30.000 itu? Nggak terlalu juga lah. Nggak terlalu ya? Nah terus, kenapa ngambil pilihan Pantai Tarita menjadi destinasi wisatanya? Iya, karena bagus wisatanya. Udah sering berkunjung? Belum sih, baru nyoba. Terus, ini rombongan ya? Iya. Oke. Terus, ini rombongan ya? 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 Nah, pemirsa perlu kami informasikan kantong-kantong parkir di wisata ini nampaknya cukup untuk menampung para wisatawan yang memang hari ini berkunjung karena ada sejumlah kantong parkir yang memang sudah disiapkan seperti ini. Nah, di sini adalah khusus untuk pegadara R2 agar aman. Dan di sana para penjaga pun terus untuk memantau motor-motor yang memang diparkir di area ini. Ini rombongan ya? Terima kasih.